Halo guys, welcome back to my channel Nah, balik lagi bareng gue Ricky Parija Nah, itu tadi contoh filternya dan sekarang kita lanjut untuk ke pengeditan ya Tapi sebelum lanjut ke pengeditan, jangan lupa buat kalian semua untuk klik like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang untuk ke depannya Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya Nah, untuk langkah pertama kita masuk ke menu pencahayaannya Untuk pencahayaannya kita tambahkan menjadi 0,20 Untuk kontrasnya kita tambahkan menjadi 20 Untuk highlightnya kita turunkan menjadi min 54 Untuk bayangannya kita tambahkan menjadi 26 Untuk warna putihnya kita turunkan menjadi min 20 Dan untuk hitamnya kita tambahkan menjadi 24 Nah, selanjutnya kita atur untuk kurpa ya Atur pola kurpa sesuai yang saya contohkan Terima kasih telah menonton! Nah, kira-kira seperti ini kalau sudah kita klik selesai Selanjutnya kita atur untuk menu warna ya Untuk temperaturnya kita turunkan menjadi min 8 Untuk vibrance-nya kita tambahkan menjadi 50 Dan untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 12 Nah, selanjutnya kita atur untuk campurannya Untuk warna merahnya kita turunkan menjadi min 10 Untuk kejenuhannya kita tambahkan menjadi 10 Dan untuk luminance-nya kita tambahkan menjadi 10 Nah, kalau sudah selanjutnya kita atur untuk yang warna orange ya Untuk kronanya kita turunkan menjadi min 8 Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 12 Dan untuk luminance-nya kita tambahkan menjadi 14 Nah, selanjutnya kita atur untuk yang warna kuning Nah, selanjutnya kita atur untuk yang warna kuning Di sini ronanya kita turunkan menjadi min 100 Dan kejenuhannya kita tambahkan menjadi 30 Dan untuk luminance-nya kita turunkan menjadi min 18 Nah, selanjutnya kita atur untuk yang warna hijau ya Untuk kronanya kita turunkan menjadi min 100 Untuk kejenuhannya juga sama Kita turunkan menjadi min 100 Dan untuk luminance-nya kita tambahkan menjadi 48 Nah, kalau sudah selanjutnya kita atur untuk yang warna aqua ya Untuk kronanya kita tambahkan menjadi 100 Untuk kejenuhannya kita turunkan menjadi min 100 Dan untuk luminance-nya kita turunkan menjadi min 10 Nah, kalau sudah selanjutnya kita atur untuk yang warna biru ya Nah, untuk kronanya kita turunkan menjadi min 100 Dan untuk kejenuhannya juga sama kita turunkan menjadi min 100 Kalau sudah selanjutnya kita klik selesai ya Nah, selanjutnya kita atur untuk color grading-nya ya Untuk krona bayangannya kita tambahkan menjadi 234 Dan untuk kejenuhannya kita atur menjadi 11 Untuk pencampurannya kita tambahkan menjadi 100 Dan untuk keseimbangannya juga sama kita tambahkan menjadi 100 Nah, selanjutnya kita atur untuk yang highlight ya Untuk kronanya kita tambahkan menjadi 241 Dan untuk kejenuhannya kita tambahkan menjadi 15 Dan kalau sudah selanjutnya kita klik selesai Nah, selanjutnya kita atur untuk menu efek ya Nah, untuk teksturnya kita tambahkan menjadi 8 Untuk kejenuhannya kita tambahkan menjadi 14 Untuk efek kabutnya kita tambahkan menjadi 28 Dan untuk fiknet-nya kita turunkan menjadi min 14 Dan untuk titik tengahnya kita atur menjadi 18 Untuk fetter-nya kita tambahkan menjadi 100 Nah, kalau sudah selanjutnya kita atur untuk menu yang terakhir yaitu detail Untuk menajamkannya kita tambahkan menjadi 14 Untuk pengurangan noise-nya kita tambahkan menjadi 15 Dan untuk pengurangan noise warnanya kita tambahkan menjadi 23 Nah, kalau sudah selanjutnya kita lihat before afternya ya Kemudian kita salin fotonya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, sekian tutorial dari saya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa buat kalian semua untuk klik like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya See you